Intro Kita lanjutkan kembali diskusi kita Pemirsa Ini pertanyaan yang harus dijawab Pak Martin sama Prof Hamdi ya Yang pertama sebenarnya kalau kita melihat sosok Hasim Kan tidak bisa juga dilepaskan dari Partai Gerindra itu sendiri Mau itu personal statement atau mewakili Partai Sepertinya agak sulit Prof Pak Martin Bagaimana Anda menilainya? Ya betul makanya kalau saya menyarankan ke Pak Hasim Memang harus lebih hati-hati bicara termasuk pemilihan kata Karena beliau kan juga wakil pembina Gerindra kan Dan sosok mungkin paling powerful setelah Prabowo di Gerindra Tapi mengerti dong perasaannya ketika kondisi ini Statemennya tadi saya bacakan dalam suasana hati yang memang tidak nyaman kan? Ya betul tapi menurut saya Ya kan ini sudah selesai Bahwa Ryan sudah menentukan pilihan Bahwa ya eksekutif dikomandari oleh Jokowi Dan juga misalnya parlemen Kemarin katakan didominasi oleh Ibu Merah Putih Walaupun saya punya catatan Saya sebagai warga Pak Martin ya Yang buat saya kok Merah Putih didominasi mereka aja Saya kan juga boleh Merah Putih Kita semua Merah Putih maksud saya Tapi kata selesai itu kata aja Pak Suger Kata Pak Martin itu baru masuk ronda kedua nih Enggak masuk satu begini ya Banyak orang menakut-nakutkan begini Ini adalah apa akan terjadi Sebuah divided governance Yang akan atau mengatakan Alienated governance Apa pemerintah yang kesepian Yang tidak ada backup sama sekali Dari paramek ataupun kecil sekali Saya mengatakan begini Coba kita baca betul-betul konstitusi kita Dan sistem yang kita pilih Kita betul-betul check and balances ya Ya secara dalam katakan bisa sempurna Sesempurna begini check and balancesnya Bahkan bisa sebenarnya ya Bahwa mau 100% pun Enggak ada masalah Apa paramek itu dikuasai Kumbulawan enggak masalah Gitu ya Karena kenapa Sehebat-hebatnya oposisi di paramek itu Ya dia tidak bisa menjatuhkan Karena ini tidak sistem paramek Yang ada mekanisme emosi tidak percaya itu Iya Artinya sebenarnya juga Pak Jokowi Artinya gak bisa khawatir Bahkan 100% pun di sana Ya Karena fungsinya tetap adalah Satu penyeimbang Pengontrol Ya Counterpart Katakanlah seperti itu ya Jadi Pemerintah membuat perencanaan kan ya Terus Dia Dia minta pendapat juga KDPR Apakah ada sejuk gitu Jadi Kedepan menurut saya Enggak usah takut ya Tapi kalau sudah begitu Jangan berharap dapat kursi di eksekutif dong ya Karena kan tempatnya sudah Ya maksud saya Enggak apa-apa Ini justru pembelajaran yang bagus Jadi bahwa Bahwa politik kita jelas gitu loh Jadi ada orang yang memang Apa Influencing policy Katakanlah seperti itu ya Dan menjadi counterpart di Senayan gitu ya Disitu fungsi politik itu dimainkan Tapi Kalau ini kan eksekusi nih Betul Iya Ini saya juga mau tahu nih sebenarnya Isi jerawannya Gerindra itu Yang paling pegang kekuasaan di partai Anda itu Apakah Pak Prabowo atau Pak Hasim sebenarnya Yang pegang kekuasaan adalah kader-kader Gerindra itu sebenarnya Bahasa politisi nih tingkat tinggi nih Tidak Sebab kalau Yang pegang kekuasaan Kalau yang pegang duit siapa Pak? Kader-kader Gerindra ini mengatakan Tidak harus begini Ya ngalah juga Pembina pun ngalah juga Nah Sebenarnya dalam konstitusi kita Sudah diatur Tidak mudah menjatuhkan presiden Dalam sistem presidensial kita Kalau tidak ada lima alasan Alasannya adalah presiden korupsi Betul Nah ini mudah-mudahan Pak Jokowi Jangan terlibat kasus Bas Trans Jakarta Iya Kalau dia terlibat Habis aja Karena DPRnya kuat Ini ancaman juga nih? Enggak Karena DPRnya sudah kuat gitu Oke DPRnya kuat Kan calon komisi tiga juga nih kayaknya Nah yang kedua adalah penyuapan Jangan menerima suap Ketiga adalah Jangan mengkhianati negara Keempat adalah Jangan sampai Membuat perbuatan tercelah Dan pidana yang berat gitu Nah Kalau selama itu Tidak dilakukan presiden Gak ada yang perlu ditakuti Nah Kalaupun misalnya presiden Melakukan sesuatu yang diduga Ada lima tadi Itu DPR harus bersidang Dan dua per tiga harus hadir Lalu keputusan dua per tiga dari yang hadir Lalu nanti sesudah disepakati Diajukan lagi ke Mahkamah Konstitusi Selama tiga bulan Mahkamah Konstitusi kalau menyatakan tidak betul Selesailah semua ini Tapi kalau Mahkamah Konstitusi menyatakan betul Maka MPR sidang lagi DPR Lalu kemudian masuk ke MPR lagi MPR tiga per empat Tiga per empat harus hadir Dan keputusan dua per tiga dari tiga per empat Jadi dari sini saja pun konstelasinya Kan kita sudah lihat Tapi apa bukannya begini Pak Sugeng Kalau melihat hawa-hawanya ya Gejala-gejalanya Kok selama lima tahun ke depan Sepertinya kita hanya akan nonton Pertarungan politik saja nih Antara eksekutif dengan legislatif nih Iya Secara normatif kan begini Dalam Dengan bahasa Maja imbangan tadi ya Persis nanti terus kita masuk wilayah praksis Secara normatif jelas Tiga Tugas ya legislasi Budgeting Sama controlling Melalui mitra kerja Departemen dan sebagainya Itu secara normatif Lihat Hasil-hasil itu apakah bermuara ke situ tidak Bahkan ketiganya itu sebetulnya Merupakan tugas utama dari legislatif Tidak bermuara kepada Apa yang disebut tadi Kepada oleh Buk Martin Justru bisa diimpage Kalau melakukan hal-hal Di luar yang setiap hari dikontrol oleh Legislatif tadi Artinya begini Bahwa aura yang terjadi Suasana dan sebagainya Ini biasa lah Ini suasana yang Malah merupakan Kalau boleh dikata Entah itu namanya jamu Atau Pil yang Yang menyehatkan Bagi kekuasaan eksekutif ini Supaya betul-betul Merancang program dan sebagainya Yang memang betul-betul Karena pil memang pahit ya Memang pil itu memang pahit Kenapa? Saya kira semua paham Siapapun pemerintahan Baik Pak Jokowi JK hari ini Maupun kalau yang jadi adalah Prabowo Waktu itu Akan menghadapi problem-problem yang Sungguh luar biasa Ini bukan menakutkan ya Situasi ekonomi kita tidak mudah loh Tapi dari sisi pembelajaran politik Edukasi politik kepada publik Bukankah ini sebagai satu Keteladanan yang tidak baik Ketika para elit memberikan contoh Seperti ini? Persis Kalau politik lantas dibawa Pada arah sifatnya personal Lantas melakukan kegiatan-kegiatan Kenapa? Kegiatan-kegiatan yang Apalagi dengan bahasa-bahasa sinikel Secara kekuasaan sekalipun Karena ujung-ujungnya Nanti bisa kena juga Pasal apa-apa Mau kudeta Mau apa dan sebagainya Dan itu ada pasal-pasal tertentu Sebaiknya Lagi-lagi sebaiknya Semua adalah ditumpahkan Pada politik kelembagaan Tadi Prof. Hamdi sudah mengemukakan Dan juga Bung Martin Bahwa legislatif ya fungsinya itu Perkuatlah itu Dengan kemampuan-kemampuan yang hebat disitu Disitulah berdebat sampai pagi Sehingga keluar Oh inilah persoalan yang memang harus dihadapi Kalau gitu tolak itu Misalnya budget soal hal-hal tertentu Nah itu yang jauh-jauh tertentu Prof Anda akan komentari segmen berikutnya ya Kita interupsi lagi segmen ini Pemirsa kami segera kembali Sesat lagi tetap bersama kami